Intro Sugeng siang lor Masih siang gini, wayay Kerjau kerjau lor Sa iki aku masih nang lombok iki Tepatnya di desa Sedau Camatan Armada Kabupaten Lombok Barat Aku baru beres ngarit rumput iki Buat pakan sapi padi di rumah Kemana ini si mamat ini Semutagi hutang dulu ini Loh, sopoy ku Sing siang siang gini Nongkrongan jembatan Koyo eh sih, si tukang kredit lor Kasian juga yoh Siang siang panas terik gini Masih ngejar orang-orang Sing nunggak hutang Woi, si mamat Kok kona? Loh, lho, lho Loh, lho, lho Wah, wis gak bener ini Main serempet aja Bang Gak apa bang Penggejar-ngejar saya Mau pepet sekali Mau si mamat aja Maaf ya Mamat kan jelek Saya ganteng gini Masih sama-samain Wah Mamat sopok wii Kok yu nageh hutang ke aku toh Wah aku paling nanti ngutang-ngutang sih Enak aja main pepet-pepet kabur Kenapa? Ini Jadi mau nageh hutang Main kejur saya Pepet saya Sampai jatuh Ini salah orang ternyata Lur mau kemana? Ini Mau ngantar rumput mau ngasih makan sapi Oh iya ntar minta tolong bantuin ambil kecicang ya Kecicang untuk apaan kak? Kan kita mau masak-masak Wah Kebetulan ini lor Aku lagi pengen makan yang enak-enak Oh iya iya Biasanya sih Kalau Mbak Dian yang masak Hasilnya selalu enak Mending tak bantuin dulu ah Siapa tau diajak makan enak ini Sama Mbak Dian Daun kecicang iki Kalau di Jawa Barat Disebut dengan hunje Atau kecombrang Hanya saja Kecincang yang tumbuh di tanah lombok iki Bentuknya tidak terlalu besar lor Kalau di Bali Kecincang biasa dibuat menjadi campuran sambal matah Sementara di sini Lebih sering dibuat campuran masakan sayur yuk Nah Khusus hari ini Kecincang akan diolah menjadi campuran khusus yang inovatif Sama Mbak Dian Jadi Kita butuh kecicang yang segar Dan rada banyak iki lor Sopo sing yang kayo Kalau kecincang iki Kayakan nutrisi penting dalam tubuh Seperti zat antioksidan Mineral dan kalsium Di desa sedau Kecamatan Narmada iki Kecincang cukup mudah ditemukan Tumbuh liar di perkebunan Atau halaman rumah warga Wis Koyo iki cukup lor Aku tak nyusul Mbak Dian dulu yo Ke rumahnya Mbak Ini Mbak Becicangnya Mbak Oh iya makasih bisa minta tolong sekalian dibersihkan soalnya menjadi isian Oh iya diolah sekalian gak? Iya sekalian ditumbuk ya biar halusannya menjadi muka juga Oh iya Sebelum kita olah jadi isian kuesus Batang kecicang iki harus tak kupas dulu bagian kulit luarnya lor Bagian yang kita pakai kali ini adalah bagian tunas mudanya Atau bagian paling bawah Kita kupas kulitnya kemudian rendam sebentar di air bersih Bagian kulit luarnya iki kurang sedap jika ikut termakan Karena punya rasa pahit Sementara isi tunasnya iki Sehingga paling wena Ada aroma khas yang bikin tunas kecicang iki Cocok diulah menjadi berbagai jenis inovasi makanan Naik wis beres dicuci Sekarang kita iris tunas kecicangnya lor Iris tipis seperti ini biar gampang ditumbuknya yoo Oke lor Langsung aja kita tumbuk kecicangnya sampai halus Dengan cara ditumbuk seperti ini Aroma khas kecicang akan semakin keluar lor Selain Indonesia Negara-negara di Asia seperti Malaysia dan Thailand Juga menjadikan kecicang ini sebagai bahan untuk membuat makanan lor Nah nek wis beres ditumbuk Sekarang kita masak dulu sebentar dengan tambahan tepung maizena Gula, air dan sedikit garam lor Kita buat ala-ala manisan deso Yang nantinya akan menjadi isian kue sus buatan Mbak Dian Proses iki cukup memakan waktu lor Bisa sampai 1 jam lebih hingga kecicang iki berubah menjadi berbentuk karamel Selain itu juga kita harus tetap mengaduknya biar gak gosong di bagian bawahnya Kali ini Mbak Dian sedang membuat adonan kue sus kesukaannya lor Coba, gelo ansik bahan-bahannya yuk Ada telur ayam, mentega, tepung terigu, sedikit garam dan air Pertama, pocok dulu beberapa telur ayam Disusul dengan mentega dan sisa bahan lainnya lor Kalau telurnya dirasa kurang bisa ditambahkan sesuai selera yuk Pocok terus Mbak sampai halus Jika adonan sudah dirasa lembut dan pas Lanjut dengan menambahkan sedikit pewarna makanan lor Biar hasil jadinya nanti semakin mewah dan menggugah selera Adonan yang sudah siap dipanggang iki Mesti dicetak dulu dengan bantuan plastik segitiga Yuk seperti ini lor Wapih yuk Nekwis beres kabe Saiki adonan masuk dulu ke oven panggang selama kurang lebih 30 menit Wih, aroma oven kue ini paling enak Harum Seperti berada di toko roti lor Nah, setelah lebih dari setengah jam Akhirnya adonan sus sudah mateng dan siap disantap Tentap Eh, Bang Cang Iya, Bang, nggak apa-apa Iya, tau lelan kali ya Ganti Ini, syus Pasti enak lah Ayo ikut yuk, bantu Wah, mantep pikir lor Wesus kita isi dengan flaket cincang yang aku buat tadi Kira-kira seperti ini hasil jadinya Gimana, gimana Mau ngantep, tau Hehehe Mumpung masih hangat Langsung aja kita sikat lor Rasanya Jos gandos Pulen dan lembut di mulut iki lor Perpaduan rasa asin Gurih kue sus Dengan manisnya flaket cincang iki Bikin pengen nambah terus Waduh Enak sekali Nindul Hmm, jelas lah Monggoyo Dicoba resepnya di rumah lor